Kita mulai dengan informasi dari Ibu Kota Saudara, Pemprov DKI Jakarta masih terus mencari solusi dalam menata kawasan Tanah Abang. Salah satu caranya yaitu dengan menggelar diskusi dengan para sopir dan pengusaha angkot yang kemarin berdemo. Tanah Abang dan pedagang Kaki 5, seolah tak terpisahkan, wasi yang lumrah. Mengatasinya, Pemprov DKI Jakarta memutuskan menutup Jalan Jati Baru Raya tempat di depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore, jalan ini digunakan bagi 400-an PKL berdagang. Kebijakan ini menuai kontroversi. Ratusan sopir angkot, berbagai jurusan berunjuk rasa, disertai mogok operasi Senin kemarin. Para sopir menuntut ruas Jalan Jati Baru kembali dibugikan mereka. Pemprov DKI Jakarta bereaksi. Wakil Gubernur Sandiaga Uno akan berdiskusi soal solusi masalah ini dengan para sopir dan pengusaha transportasi. Kita akan undang teman-teman, ini juga para pengusaha juga, pengusaha kecil. Di bidang transportasi kita akan undang mendengarkan apa aspirasi mereka dan bagaimana mencari solusi. Rencananya Rabu pagi, kita undang ngopi di sini. Sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta telah memiliki rencana jangka menengah terkait hal ini, yaitu dengan membangun Skybridge atau jembatan layang yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan pedagang kaki lima. Sehingga fungsi Jalan Jati Baru Raya bisa dikembalikan. Tim Liput.